Berkumpul bersama keluarga merupakan momen yang sangat berharga. Namun, kini hal itu harus kita tunda, mengesampingkan tatap muka, beri jarak dengan sesama, demi mencegah penyebaran virus yang berbahaya, bersama satukan asa untuk tetap di rumah aja. Dengan di rumah aja, kita telah ikut berupaya dalam mencegah penyebaran virus corona. Cukup di rumah aja, jangan panik, sayangi keluarga dengan tidak mudik. Dan mari sedikit bersabar untuk menghilangkan pelik. Patuhi protokol pemerintah, dan selalu ambil hikmah. Dalam setiap musibah, bersama kita berdoa lekas membaik. Wahai dunia, lekas pulih, lekas kembali bahagia. Semoga wabah ini cepat berlalu, dan segala hal yang baik berpihak kepada kita selalu. Amin. Membaiklah semuanya. COVID-19 Semua berawal dari Wuhan, menyebar kemana-mana, tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, Memapar segala bangsa, tanpa ampun. Di Korea menyabar, dari tempat peribadatan. Melanda Kong, tempat suci siah di Iran. Di Italia merambak di kota Modemila. Di negeri ini, diawali di tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Dimana doa terbaik, sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, dan ibadah sudah di rumah kami. Menunggu nasib baik, penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada para ahli, kemampuan untuk menemukan yang dicari, obat, dan vaksin. Sebagaimana janjimu, bahwa semua penyakit ada obatmu. Agar kami dapat beribadah lagi, di masjid dengan gembira, kepada bangsa, bersatu, dengan penuh semangat, semua dapat membantu sesuai kemampuan. Bagi yang ahli, membantu yang satu. Bagi yang mampu membantu, yang rentan, kepada para dokter dan perawat. Terima kasih atas ketulusan, dan atas upaya, yang penuh resiko dan pengorbanan. Kepada para lelawan, terima kasih atas pengabdian. Akhirnya kepada Allah, juallah kami memohon. terima kasih atas penuh.